Intro Polres Langsa berhasil menangkap MR, 38 tahun, tersangka ruda paksa terhadap santri pimpinannya di salah satu pondok pesantren di kecamatan Langsa, lama kota Langsa. Tersangka berhasil ditangkap di Gunung Sitolinias setelah buron selama satu bulan. Kasat Reskim Polres Langsa Ibda Rahmat mengatakan ada dua korban dari kejahatan tersangka, yaitu WH 21 tahun merupakan tenaga pengajar dan FA 17 tahun yang merupakan santri. Tersangka juga melakukan ruda paksa sebanyak tujuh kali kepada FA dan empat kali kepada WH. Untuk TSK dengan inisial MR, kemudian untuk korban ada dua pas satu di bawah umur, dengan inisial FA, kemudian yang korban dewasa, dengan inisial WH. Untuk kejadian fokus di daya yang sama. Pimpinan daya Pak? Ya, untuk TSK-nya Pak kebetulan saat itu menjadi pimpinan daya. Atas perbuatannya, MR dikenakan pasal 50 dan 47, Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara 16,6 tahun, tambah 7,5 tahun untuk laporan dengan korban FA. Sedangkan untuk laporan WH, MR dikenakan pasal 48 dan 46, Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014, dengan ancaman hukuman penjara selama 14,5 tahun, ditambah 3,7 tahun. Dari Langsah, Selino Vita melaporkan untuk Puja TV Aceh. Selamat menikmati.